Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Skillless IT dan video kali ini saya kedatangan mini PC wih, mantap nih, yang keren, ringkas, simple, dan tentunya kenceng dimensinya ini hanya berukuran panjangnya 19 cm tingginya 18 cm dan tebalnya hanya 4,5 cm aja ini adalah Lipa One Plus nah, oke, jadi ini tuh PC-nya udah kecil banget ya kalau misalkan dari tangan saya tuh ukurannya segini aja Lipa One Plus ini diproduksi oleh HHS Elite Group jadi seharusnya kalian udah tau dari brand HHS ini karena saya juga udah tau dari sejak dulu gitu saya sering waktu itu menggunakan atau rakit PC menggunakan motherboardnya dari HHS HHS ini punya garansi yang cukup pasti, cukup jelas lalu komponen-komponennya juga cukup baik dan yang paling penting, harga-harganya yang dihadirkan ini tuh cukup terjangkau atau murah meriah HHS juga punya banyak banget pilihan mini PC yang bisa kalian dapatkan misalkan kalau misalkan kalian lihat di e-commerce tuh banyak banget seri-seri Lipa yang dihadirkan oleh HHS ini tapi sebelum kita lanjut pembahasan atau spek performanya seperti apa saya pengen dulu unboxing atau bopak, bongkar paket ada apa aja sih di dalam paket pembelian si Lipa One Plus ini oke, yang pertama disini ada power adapter plus kabel powernya juga lalu ada 1x PESA bracket, 6x PESA mount screw, 2x hard disk screw ini opsional sekali bisa digunakan atau enggak lalu ada buku panduan dan juga CD drivernya ketika saya tes menggunakan wattmeter ternyata ketika ini berada di idle wattnya hanya sekitar di 12-12 watt saja ketika saya cek disini ya jadi tes langsung nih ketika digunakan untuk browsing sambil dengerin musik wattnya juga berada di sekitar 24-24 watt saja lalu saya tes juga ketika benchmark Cinebench R15 wattnya disini terlihat antara 55-60 watt saja kalau segini sih udah pasti irit daya lah mantap Lipa One Plus hanya digunakan untuk kebutuhan ringan saja misalkan untuk seorang admin ataupun untuk di sekolah-sekolah yang ada led komputernya gitu ataupun hanya sekedar untuk ngetik, browsing, dan kegiatan-kegiatan ringan lainnya tapi kali ini saya akan coba nih bagaimana performanya kalau misalkan kita ajak main game ya gamenya jangan terlalu berat gitu ya lanjut juga nanti saya akan coba untuk ngedit video menggunakan Premiere Pro apakah kuat atau nggak kuat? kita akan buktikan ya nah pertama disini ada game CSGO di resolusi 1080p tapi settingannya tetap paling low aja gitu supaya bisa FPS-nya tetap stabil nah ketika main CSGO ini saya rasakan FPS-nya itu berkisar di 60 kadang 70, kadang 55 gitu kan naik turun tergantung situasi saat tembak-tembakan atau lagi jalan sendirian tapi sejauh ini atau yang saya rasakan kalau misalkan untuk main game CSGO iseng-iseng aja atau mengisi luang waktu ini udah lebih dari cukup udah lancar gitu lanjut lagi disini ada game Fall Guys ya ini game lucu-lucuan atau iseng-iseng aja gitu ya dari Steam ketika saya main game ini FPS-nya berada di 40-50 FPS kalau misalkan lagi banyakan si playernya lagi numpuk-numpuk gitu FPS-nya bisa drop sampai 40 atau 50 tapi kalau misalkan lagi jalan-jalan sendiri ya ini nggak ada lag sama sekali masih cukup enak dimainkan ya pokoknya enak aja deh nggak ada kendala lalu saya juga bakalan tes game PES 2018 saya rasa ini cukup nyaman sih misalkan nih ini juga untuk game-game ringan aja misalkan kita lagi ngerjain tugas atau ngetik-ngetik kerjaan gitu terus lagi suntuk atau lagi bosen gitu kita bisa main game-game ringan ini oh iya saya juga pengen buat meja kantor yang terlihat lebih minimalis dan rapi ya siapa tau aja gitu nanti segelas IT punya admin yang cukup pas gitu kan untuk ada di segelas IT dan saya akan buatkan setup-nya seperti ini disini saya akan menggunakan keyboard wireless dan MOS Logitech M190 yang udah wireless juga ya pasti ya lihat temen-temen betapa rapihnya nanti meja kerja si admin kerjanya tetap ngebut anti-lelet karena pakai Lipa One Plus yang punya spek lengkapnya seperti ini yang saya gunakan ini adalah Intel generasi ke-8 Core i3-8100 tapi si Lipa ini juga bisa di-mix atau bisa kan di-upgrade lagi sesuai dengan kriteria kalian karena di paket penjualannya ini ada versi barebone-nya juga jadi maksudnya misalkan kalian beli paket si Lipa One Plus-nya tapi untuk prosesornya memori RAM-nya dan storage-nya bisa kalian ganti-ganti sesuai dengan budget kalian atau sesuai yang kalian butuhkan tapi untuk yang Liva Mini ini yang saya pegang ini menggunakan prosesor Intel i3-8100 memori RAM-nya ada 8GB 2400MHz jadi masih bisa di-upgrade lagi RAM-nya ini ya bertipe Sodim ya sama seperti yang digunakan pada laptop pada umumnya lalu ini penting sekali nih ini yang paling penting storage yang digunakan sudah support SATA yang punya speed ketika saya tes di Crystal Disk Mark ini mencapai 500MBps lebih bahkan bisa mencapai 520MBps ini udah pasti kenceng banget untuk loading, booting, copy paste atau apapun ya ngetik-ngetik multitasking udah pasti sangat lancar sekali bisa juga ditancap SSD M.2 karena sudah support di motherboard HCS ini selain speednya kenceng dan stabil ukurannya juga lebih kecil dan ringan mungkin M.2 bisa jadi pilihan yang paling tepat ya ini juga yang saya rasakan gitu ya karena pengalaman saya ini yang pengen dibagikan ke kalian kalau misalnya kalian nanti punya si Lipa One Plus ini bagaimana rasanya? ya rasanya seperti ini kalian tonton aja videonya oke? untuk konektivitasnya juga udah lengkap ada Wi-Fi dual band plus Bluetooth 4.2 yang tentunya jangkauannya cukup jauh juga gitu untuk mengakses Wi-Fi meskipun terhalang 1 tembok atau 2 tembok karena ketika saya gunakan ini di studio ini mungkin cukup jaraknya sekitar 10 meter ke modem terhalang 1 tembok koneksi Wi-Fi-nya nggak sama sekali nggak terganggu masih dengan kecepatan yang full full speed lalu untuk Bluetooth-nya juga udah ada Bluetooth 4.2 yang kalian bisa gunakan untuk berbagai peripheral untuk port bagian depan ada 2x USB 3.1 dan 1x USB 2.0 tentunya juga dilengkapi dengan dual jack audio di belakangnya juga masih sama ada 2 USB 3.1 ada 2x USB 2.0 lalu port HDMI dan port PGA jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan dual monitor si portnya ini udah menukung satu menggunakan HDMI dan satu lagi menggunakan PGA nah disini jadi bisa dual monitor nah pasti kalian juga nanya nih bang gimana nih suhunya kan fan-nya ini kecil banget gitu kan pasti panas bang tenang aja saya udah tes ketika pengujian SkyDrive ternyata suhunya ini maksimum hanya di 74 derajat Celcius ini masih cukup adem aja gitu masih di bawah 80 derajat Celcius jadi kalian nggak usah khawatir apalagi fan-nya juga nggak terlalu berisik ketika dia bekerja full load fan-nya ya ya cukup nggak terlalu berisik ada sih berisik ya suara kipas tapi nggak sampai mengganggu suasana di ruangan kerja masih cukup aman lah untuk fan-nya nah kalau misalkan kalian mau upgrade juga si mini PC ini bodinya gampang banget dilepas kalian juga bisa lah dan langsung terlihat bagian dalamnya juga dan yang paling penting kalau misalkan si PC ini kotor kalian gampang untuk ngebersihinnya karena tinggal buka baut lepas lalu pakai kawas aja gitu-gitu kan dibersihin gitu untuk fan-nya yang paling penting ini tuh ya pokoknya simple banget gitu gampang perawatannya kalian nggak usah panggil teknisi nggak usah nggak usah panggil orang yang jago banget ke PC desktop gitu nggak usah kalian yang nyubi atau kalian yang bisanya hanya menggunakan ini bisa membersihkan secara langsung karena gampang banget lah untuk penggunaannya terus harganya bener nih harganya pasti yang terakhir yang kalian cari adalah harganya bang si Lipa OnePlus ini udah kenceng tipis mudah dibersihkan penggunaannya simple pasti harganya mahal nih bang harganya sih ya menurut saya nggak terlalu mahal karena ini bisa sesuaikan dengan budget kalian seperti tadi yang saya bilang disini tuh ada versi barbonnya jadi kalian bisa beli si motherboardnya aja atau konektivitas seperti ini tanpa prosesor tanpa PG tanpa prosesor tanpa memory RAM tanpa storage jadi ketiga hardware tersebut kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian untuk harganya ini mulai dari 2,99 jutaan nah versi yang saya pegang ini ini udah ada i3 8100 RAM 8GB DDR4 dan storage-nya 240GB harganya ini berkisah di 6,2 jutaan tapi kalian bisa pilih bisa mix lagi gitu sesuai dengan kebutuhan seperti tadi ya jadi intinya ECS tuh bisa memberikan kebebasan kepada calon konsumernya mau dipakai untuk seperti apa mau budgetnya berapa si ECS bisa memberikan sesuai kebutuhan nah seperti itu oh ya kalian harus tahu bahwa yang digunakan ini adalah prosesor desktop ya bukan prosesor laptop yang ada seri U nya seri H nya bukan tapi ini adalah murni prosesor desktop jadi untuk speed dan ketangguhannya ya kalian udah tahu gitu ya prosesor untuk desktop punya performa yang cukup tinggi dibandingkan laptop ataupun di bawahnya seperti itu segitu aja teman-teman kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan lagi seputar si ECS Lipa OnePlus ini boleh kalian tinggalkan saja di kolom komentar sampai ketemu di video berikutnya saya Randy Adha Stikilas IT Assalamualaikum Wr Wb Salam Teknologi saya juga nanti kalau misalkan ada seorang admin disini bakalan saya kasih Lipa OnePlus kita jumpa di video berikutnya terima kasih Terima kasih.